Baik, selamat malam semuanya untuk rekan-rekan PA Darmohil dan juga rekan-rekan dari gereja sahabat yang bergabung, yang belum sempat saya sapa tadi ya, saya lihat ada beberapa yang baru bergabung. Nah, saudara PA kita malam hari ini tema yang cukup menarik sekali, meskipun bukan tema yang sedang hit saat ini, tetapi ini adalah tema yang tetap relevan untuk kita pikirkan. Kita akan berbicara, saudara, tentang Rasul Paulus di dalam satu topik, apakah Paulus pendiri dari kekristenan? Dan tema kita pada malam hari ini jelas adalah satu topik yang bersifat apologetika. Saudara, di dalam Alkitab, selain Tuhan Yesus, Paulus adalah tokoh atau pribadi yang paling sering disalah mengerti. Beratus-ratus tahun sejak munculnya liberalisme, Paulus disalah mengerti dengan demikian hebat, baik di dalam kekristenan sendiri maupun di luar kekristenan, melalui agama-agama lain. Dan khususnya nanti kita lihat serangan ini juga dilakukan oleh orang-orang yang telah meninggalkan iman Kristen yang berpindah keyakinan, dan akhirnya menyerang kekristenan sendiri. Dan salah satu yang diserang adalah tentang Paulus yang dianggap sebagai pencipta atau pendiri kekristenan. Nah, saudara, kita akan memulai. Malam hari ini tema saya materinya cukup panjang, jadi harap saudara satar mengikuti dengan tegun ya. Saya akan memulai, saudara, beberapa teori tentang Paulus yang pernah muncul di dalam sejarah pemikiran kekristenan. Dan tentunya apa yang saya berikan ini hanya sebagian. Saya ulangi, sebagian. Saya tidak mungkin menyampaikan semua teori tentang Paulus. Yang pertama, saudara, ini ada kelompok yang mengatakan bahwa Paulus itu mengikuti dan meneruskan ajaran Tuhan Yesus melalui gereja mula-mula. Jadi ini adalah pandangan dari kelompok konservatif, termasuk reform dan orang-orang Injili, dan kelompok konservatif yang lainnya yang masih percaya Alkitab adalah firman Tuhan, dan mentafsirkan, membaca Alkitab sebagaimana tradisi daripada gereja-gereja, bapak gereja maupun reformasi. Paulus mengikuti dan meneruskan ajaran Tuhan Yesus melalui gereja mula-mula. Nah yang kedua, saudara, ada kelompok yang berpandangan, Paulus itu memberitakan ajaran yang berbeda dari Tuhan Yesus. Dan Paulus menciptakan agama yang baru, yang berbeda dari yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah di dalam kelompok kedua ini, inilah kelompok-kelompok liberal dan juga agama-agama di luar kekristenan yang menyerang kekristenan dengan satu tesis bahwa Paulus memberitakan pengajaran yang berbeda dan sekaligus menciptakan agama yang baru. Nah yang ketiga, saudara, ini adalah pandangan yang mengatakan Bisa dibantu, di-mute kan ya. Tolong, tolong dibantu. Saudara yang belum mute, tolong di-mute ya. Paulus menciptakan Yesus Kristus atau menjadikan Yesus Kristus sebagai agama yang baru, yang berbeda dengan gereja mula-mula. Jadi di dalam pandangan ketiga ini, Paulus itu dikatakan meninggalkan kekristenan Yerusalem dan menciptakan agama baru di mana Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah yang baru, Allah ciptaan Paulus. Saudara, tolong di-mute ya, supaya tidak mengganggu saya. Yang keempat, saudara, Paulus tidak tertarik dengan ajaran Tuhan Yesus. Jadi Paulus tidak tertarik dengan ajaran Tuhan Yesus. Ini adalah pandangan yang keempat. Nah pandangan yang kedua dan ketiga ini ada kemiripan dan sama-sama biasa diberikan oleh orang-orang liberal maupun dari agama-agama di luar kekristenan yang menyerang kekristenan itu sendiri. Saya akan jelaskan, saudara, poin-poin mulai nomor dua sampai nomor tiga dan empat ini ya, nomor dua, tiga, dan empat. Karena nomor satu ini adalah pandangan kita, jadi saya tidak perlu menguraikan, nanti akan saya jelaskan sendiri. Saudara, yang pertama saya ingin memberikan pandangan dari seorang yang bernama Bart Eartman. Dia adalah seorang yang dulunya adalah orang Injili yang kemudian berpaling menjadi liberal karena mengalami kegoncangan iman dan akhirnya di dalam teologi Eartman dia sangat menyerang kekristenan. Jadi Bart Eartman banyak menulis buku yang isinya semua rata-rata menyerang kekristenan sendiri. Nah saya akan memberikan inti dari pemikiran Bart Eartman khusus tentang Paulus, topik kita pada malam hari ini. Jadi dia mengatakan, Yesus Kristus dan Paulus itu memberitakan dua ajaran yang berbeda, menurut Bart Eartman. Apa bedanya? Yesus Kristus memberitakan kedatangan kerajaan Allah yang segera akan datang, iminan. Sesuatu yang terjadi pada masa Tuhan Yesus hidup, kerajaan Allah itu akan datang, maksudnya adalah akhir jaman itu segera datang. Dan manusia harus mempersiapkan diri dari bencana kedatangan kerajaan Allah itu dengan melakukan tuntutan hukum Taurat. Yang intinya adalah mengasihi Allah dan sesama. Ini adalah pemikiran daripada Tuhan Yesus, menurut Bart Eartman. Sedangkan Paulus memberitakan kedatangan kerajaan Allah dengan penghukumannya. Tetapi untuk diselamatkan, bukan dengan melakukan tuntutan hukum Taurat seperti Tuhan Yesus, melainkan dengan beriman melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi saudara, lihat ini adalah dua berita yang berbeda yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan Paulus, menurut Bart Eartman. Sehingga Bart Eartman itu mengatakan, saudara, dengan kata lain, Yesus itu memberitakan tentang Allah dan kedatangan kerajaannya. Sedangkan Paulus itu memberitakan tentang Kristus dan kematian dan kebangkitannya. Nah, ini kesimpulan pemikiran daripada Bart Eartman. Jadi, apa yang disampaikan Yesus dan apa yang disampaikan oleh Paulus adalah dua berita yang berbeda. Tetapi, saudara, uniknya bagi Eartman, pendiri kekristenan tetap bukan Paulus, melainkan tetap adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena dia mengatakan sebelum Paulus bertobat, sudah ada pengikut Kristus yang disebut dengan orang-orang Kristen. Jadi, dia di dalam kesimpulannya mengatakan, saya secara pribadi cenderung untuk berpikir bahwa Yesuslah pendiri dari kekristenan. Ini menurut Bart Eartman. Jadi, pemikiran Bart Eartman ini agak unik, meskipun Paulus dan Tuhan Yesus memberitakan dua mesej yang berbeda, tetapi dia tetap berpandangan kekristenan pendirinya adalah Tuhan Yesus. Lalu, apa yang disampaikan oleh Paulus, dia tidak sebutkan. Sekarang saya akan melompat kepada pandangan teori yang kedua, yang disampaikan oleh seorang Jerman, Gerd Ludeman. Ini juga sama, saudara, seorang liberal. Saudara, dia mengatakan, sejak awal gereja itu sudah terpecah menjadi dua. Ada gereja Yerusalem, kekristenan versi Yerusalem, dan yang kedua adalah kekristenan versi Helenistik. Helenistik itu ada satu kebudayaan yang sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani. Dan Ludeman mengatakan, saudara, Paulus ini berasal bukan dari Yerusalem, tapi berasal dari komunitas Kristen yang bersifat Helenistik, yang disebut dengan Kristen. Jadi di dalam pengaruh komunitas Helenistik inilah, Paulus itu membangun teologianya, membangun pengenalannya tentang Kristus, dan termasuk menciptakan agama yang baru, di luar daripada kekristenan Yerusalem. Jadi di dalam bagian ini, saudara, Ludeman mengatakan, teologi Paulus itu berakar bukan dari pemberitaan dari Yerusalem atau komunitas Yerusalem, gereja di Yerusalem, tetapi Paulus itu membangun teologianya itu berdasarkan tradisi-tradisi dari gereja yang bersifat Helenistik. Gereja yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani di luar Yerusalem, dan gereja Helenistik ini adalah gereja yang mayoritas adalah orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Yang dikatakan di mana kerikma atau pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus itu direformulasikan ulang, dirumuskan ulang oleh gereja Helenistik ini, sehingga menyimpang dari kekristenan di Yerusalem. Dan Paulus memakai pemikiran daripada gereja Helenistik ini sebagai primary source material, sumber utama teologianya Paulus. Nah ini. Sehingga saudara lihat, di dalam bagian ini, kekristenan Helenistik adalah bersifat Gentile Christianity, atau kekristenan yang bersifat non-Yahudi, yang tidak berorientasi kepada hukum Taurat, seperti kekristenan di Yerusalem. Bahkan kata Gerd Ludeman, kekristenan versi Helenistik ini, itu adalah kekristenan yang bersifat anti-Yudaisme. Jadi saudara lihat tahu kenapa di dalam Alkitab, Paulus seorang-orang menyerang hukum Taurat, Paulus tidak suka dengan orang Yahudi, mengkritik orang Yahudi, mengkritik Taurat, berbeda dengan kekristenan di Yerusalem, menurut Ludeman, yang berorientasi kepada hukum Taurat, sesuai dengan pengajaran Tuhan Yesus. Yang sama di dalam pandangan daripada Bart Ertman, yang tadi kita telah pelajari. Jadi saudara, di dalam konteks inilah, Ludeman mengatakan, Paulus itu membentuk dan menjadikan agama baru, yang berbeda dengan kekristenan di Yerusalem. Satu bentuk kekristenan yang anti dengan Yudaisme, bertolak belakang dengan kekristenan atau gereja di Yerusalem, yaitu menjadikan Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu sebagai inti agama barunya. Di dalam istilahnya Bart Ertman tadi adalah, Kristus yang bangkit dan mati dan bangkit menjadi inti daripada pemikiran Rasul Paulus. Bahkan Paulus sangat aktif menyebarkan agama barunya tersebut melalui gerakan-gerakan misi. Jadi saudara, dalam pandangannya Ludeman ini, gereja di Yerusalem ini adalah gereja yang tidak ada pemikiran untuk menjangkau orang-orang di luar Yahudi. Tidak ada satu misi untuk menjangkau orang-orang non-Yahudi. Tetapi berbeda dengan kekristenan Hellenistik versi Paulus, yang sangat aktif menyebarkan itu di luar daerah Palestina. Sehingga kekristenan versi Paulus inilah yang menyebar di seluruh dunia dan mempengaruhi dunia barat. Ini pemikiran dari Gerd Ludeman. Di dalam kesimpulannya, Saudara, Ludeman juga mengatakan seperti ini. Paulus mampu membuat atau menciptakan new mythic hero. Satu pahlawan baru yang bersifat mythical. Jadi baik Bart Erdman maupun Gerd Ludeman, ini sama-sama orang liberal yang tidak percaya kebangkitan Yesus dan sebagainya. Jadi kehadiran Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat itu dianggap sebagai mitos, mythic hero. Seperti kita juga membangga-membanggakan Superman, Spiderman, Batman, itu kan semua tokoh mitos, Saudara. Dan dengan melalui menyematkan kepada pahlawan ini divine status, status ilahi, dan kebangkitannya, dan melalui kebangkitannya kuasa untuk pengampunan dosa bagi manusia. Jadi di dalam pemikirannya Gerd Ludeman, Kristus menjadi Allah, itu cuma akal-akalannya Paulus, itu ciptaannya Paulus, itu kayalannya Paulus, itu imajinasinya Paulus. Yesus Kristus yang bagi gereja Yerusalem itu sebenarnya tidak dianggap Tuhan, hanya dianggap sebagai nabi biasa, oleh Paulus dijadikan Allah. Jadi tokoh hero, pahlawan yang baru, yang melalui kematian dan kebangkitannya, dianggap mampu menebus dosa manusia. Nah ini pemikiran daripada Gerd Ludeman. Saudara-saudara, maka dia mengatakan, kesimpulan yang tidak bisa kita hindarkan, adalah bahwa dua orang ini, yaitu Yesus dan Paulus, memiliki different vision, visi yang berbeda daripada peran agama di dalam hidup manusia. Bagi Tuhan Yesus, agama adalah iman yang secara utamanya itu bersifat spiritual, bersifat rohani. Dimana memampukan setiap orang itu hidup bersama di dalam saling menghargai dan sebagainya. Sedangkan bagi Paulus, agama adalah cara untuk memperoleh keselamatan secara pribadi. Nah ini. Jadi dikatakan, melalui agama inilah dia mempropagandakan satu janji yang sangat menarik sekali, yaitu pengampunan dosa. Lihat betapa ajarannya sangat mirip dengan ajaran Tuhan Yesus, tetapi sangat berbeda sekali. Jadi saudara nangkep ya, logika daripada Bart Ertman maupun Gerd Ludeman. Ini dua orang yang toko liberal, saudara. Dua-duanya adalah profesor teologi perjanjian baru, satu dari Amerika, satu dari Jerman. Jadi Paulus sama sekali tidak memperdulikan memperdulikan hukum Taurat. Bagi Paulus yang penting adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sedangkan bagi Yesus Kristus, dia tidak pernah menganggap dirinya Allah. Dia hanya memberikan pengajaran yang bersifat rohani supaya manusia bisa hidup saling menghargai satu dengan yang lain. Nah saudara, ada satu orang lagi, tetapi tidak saya uraikan di sini. Orang itu bernama James Tupper. James Tupper ini juga sama, saudara. Seorang profesor di Amerika yang juga dari aliran liberal. Di dalam bukunya, dia memberikan kesimpulan yang mirip dengan Gerd Ludeman. Paulus itu bersengketah, berselisih dengan para rasul-rasul yang mendahului dia, Petrus, Jakobus, dan sebagainya. Karena ada satu persaingan di dalam diri mereka, sehingga Paulus itu memisahkan diri. Dan Paulus menyebarkan kekristenan menurut versinya sendiri yang berbeda dengan rasul-rasul lain. Dan pemikiran Paulus inilah yang akhirnya justru menang, mempengaruhi dunia barat. Jadi semua pemikiran ini, saudara, meskipun ada perbedaannya, tetapi itu ada satu benang merah yang sama. Pemikiran James Tupper sama dengan Gerd Ludeman. Paulus memberitakan Kristus yang lain dengan Kristus yang diberitakan oleh kekristenan di Yerusalem. Yaitu rasul-rasul Petrus dan sebagainya. Ini perbedaan-perbedaan, tetapi pada hakikatnya sama. Sekarang saya berikan yang tadi di dalam poin keempat. Ini adalah teori daripada Rudolf Bultman, seorang liberal lagi dari Jerman. Jadi Bultman mengatakan bahwa Paulus ini sebenarnya tidak tertarik dengan ajarannya Tuhan Yesus. Yang mengatakan bahwa pengajaran Tuhan Yesus di dalam semua maksud dan tujuannya irrelevant for Paul. Tidak relevan bagi Paulus. Paulus tidak tertarik dengan ajaran daripada Yesus Kristus. Ini didukung oleh muridnya Stephen Wilson dari Amerika, juga orang liberal yang mengatakan satu aspek dari analisa Bultman yang menarik pada hari ini adalah bahwa sedikit orang yang menyangkali bahwa ketertarikan Paulus di dalam pribadi dan pengajaran Tuhan Yesus adalah sangat minimal, sedikit sekali. Jadi Paulus tidak tertarik dengan ajaran Tuhan Yesus, dia menciptakan pengajaran yang baru. Saya berikan kesimpulan saudara dari teori-teori ini. Saudara, semua teori ini berbeda-beda, tetapi esensinya sama sebenarnya saudara. Bart Edman, Gerd Ludeman, Rudolf Bultman, macem-macem, baik orang-orang liberal di Amerika maupun di Jerman, mengatakan Paulus itu sebenarnya mengajarkan hal yang berbeda dari Tuhan Yesus, mengajarkan hal yang berbeda dari gereja mula-mula yang sudah berdiri. Ya, karena pada waktu Paulus bertopat, itu kan gereja sudah mulai terbentuk, saudara. Paulus itu memberitakan berita yang lain, ajaran yang lain, suatu agama yang baru yang berbeda dengan maksud Tuhan Yesus, berbeda dengan maksud gereja mula-mula, dan agama yang baru inilah yang dikenal dengan istilah kekristianan, christianity. Sehingga, saudara, di dalam pemikiran Bart Edman, Gerd Ludeman, dan Rudolf Bultman, maupun semua orang-orang yang menolak pemandangan daripada konservatif, mereka percaya di dalam Alkitab ada dua ajaran yang berbeda, yang mungkin saling bertentangan, berkontradiksi. Satu ajaran Tuhan Yesus, satu ajarannya Paulus. Nah, inilah inti daripada problem yang akan kita bahas pada malam hari ini. Sebelum masuk kepada pandangan kita konservatif, saya perlu memberitahukan kepada saudara, ternyata di dalam studi literatur yang saya lakukan, ada hal yang menarik, saudara. Tidak semua teolog liberal itu berpendapat sama seperti orang-orang tadi yang saya sebutkan di atas. Ada orang-orang liberal yang tetap percaya Paulus itu meneruskan ajaran Tuhan Yesus. Salah satunya adalah Adolf von Harnack. Ini adalah gurunya Karl Barth. Kalau saudara pernah dengar teolog terkenal Karl Barth, itu muridnya Harnack. Nah, Harnack mengatakan, bagi mereka yang mengkritik Paulus sebagai pendiri agama, itu memaksa Paulus bersaksi palsu tentang dirinya sendiri di dalam banyak hal. Jadi maksudnya, kalau ada orang mengkritik Paulus mendirikan agama yang baru, orang ini sedang menuduh Paulus bertentangan dengan dirinya sendiri. Nah, di dalam penghujung daripada kalimat itu dia mengatakan, kita menganggap Paulus sebagai muridnya Kristus. Jadi, Harnack tetap percaya, saudara. Paulus ini tidak menyelewengkan ajaran Tuhan Yesus, tidak memberitakan berita yang lain, tapi dia meneruskan pengajaran Tuhan Yesus. Unik ya, ini adalah liberal. Salah satu adalah William Reed. Juga sama, orang liberal, saudara. Mengatakan, Paulus adalah the second founder of Christianity. Bukan first founder. Pendiri kedua dari kekristenan. Pendiri pertamanya siapa? Ya, Tuhan Yesus. Dengan kata lain, Paulus adalah murid dari Tuhan Yesus. Jadi, saudara sekalian, introduksi ini, ya, introduksi ini, membukakan wawasan kepada kita. Begitu banyak orang itu menilai, mentafsir Paulus perannya dia, teologianya dia, di dalam kerangka teologi kekristenan. Ada yang berpendapat, Paulus murid Tuhan Yesus. Ada yang berpendapat, Paulus memberitakan berita yang berbeda dari Tuhan Yesus. Mana yang benar, saudara? Nah, inilah poin kita pada malam hari ini, kita akan menggali. Saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, ya, Paulus ini sebenarnya posisinya di mana? Against Jesus Christ, melawan Yesus Kristus, ataukah Paulus in agree with Jesus Christ, setuju dengan pengajaran Tuhan Yesus? Untuk menjawab ini, saudara, menurut saya ada tiga pertanyaan penting yang harus kita jawab. Pertama, ya, perhatikan, Paulus ini pernah bertemu Tuhan Yesus, enggak sih? Sebelum pertobatannya. Jadi sebelum Tuhan Yesus mati, Paulus pernah ketemu Tuhan Yesus, enggak? Ini pertanyaan penting, saudara. Kalau Paulus pernah ketemu Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus mati, mungkin Paulus pernah diajari oleh Tuhan Yesus. Ini loh pandangan saya, ini loh pengajaran saya. Sehingga Paulus mengerti ajaran kekristenan. Tapi kalau Paulus tidak pernah ketemu Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus hidup, bisa rasulkan pencatat perjumpaan Paulus setelah Tuhan Yesus bangkit, tidak bertemu dengan fisik. Maka pertanyaannya, lah dari mana Paulus ini kok bisa banyak berbicara tentang Tuhan Yesus, kalau tidak pernah ketemu. Ini yang pertanyaan pertama. Kedua, seberapa jauh sih Paulus itu mengenal pelayanan dan pengajaran Tuhan Yesus? Kalau Paulus tidak pernah ketemu secara langsung, sejauh mana dia mengenal pengajaran dan kotbah Tuhan Yesus? Ini juga perlu dijawab. Yang ketiga, saudara, seberapa jauh Paulus itu setuju atau menolak pengajaran Tuhan Yesus? Nah, saudara, tiga pertanyaan ini menurut saya adalah pertanyaan yang krusial yang akan menolong kita untuk menjawab. Paulus ini sebenarnya sejalan dengan Tuhan Yesus atau dia melawan Tuhan Yesus di dalam teologianya? Oke, kita mulai. Apakah Paulus pernah ketemu Tuhan Yesus sebelum pertobatannya? Sebelum kisah Rasul 9? Saudara sekalian, kalau kita teliti membaca Alkitab, kita mungkin mengatakan tidak pernah bertemu. Ya memang itulah pemikiran dari banyak teolog-teolog perjanjian baru. Ya, saya berikan beberapa kutipan, saudara, supaya kita mendapat wawasan yang lebih luas. Michael Thompson mengatakan, there is no heart evidence, tidak ada bukti kuat bahwa Saul, orang Farisi, pernah ketemu Yesus sebelum hidupnya berubah di Damascus. Tidak ada buktinya, saudara. Kedua, Grace Hametchen, orang Reform, mengatakan, tidak ada clear evidence, bukti yang jelas untuk beranggapan bahwa Paulus pernah bertemu Tuhan Yesus sebelum penderitaannya atau sebelum kematiannya. Pada saat yang sama juga tidak ada bukti yang sebaliknya, yang mengatakan Paulus tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi, kata Mejen, satu hal yang pasti, jika Paulus tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus di Palestina selama Tuhan Yesus hidup, dia dipastikan pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Tidak ada bukti yang kuat. Charles Hodge juga sama. Ini juga teolog Reform yang terkenal, mengatakan, tidak ada bukti Paulus pernah bertemu dengan Tuhan kita sebelum kebangkitannya. Jadi, kalau saudara melakukan riset di dalam pertanyaan pertama ini, rata-rata mungkin 99 persen semua teolog mengatakan Paulus tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus sebelum kebangkitannya. Tetapi, saudara, ada satu ayat yang membingungkan kita. Ayat itu seolah-olah mengatakan Paulus pernah ketemu Tuhan Yesus. Mana ayat itu? 2 Korintus 5, ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun, seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Loh, ayat ini kan mengatakan, Paulus kan pernah ketemu Tuhan Yesus. Kalau kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak menilainya demikian. Nah, saudara, sekalian apa sih arti dari ayat ini? Apakah ayat ini menunjukkan Paulus itu memang pernah bertemu dengan Tuhan Yesus? Ini ayat satu-satunya di sepanjang perjanjian baru yang seolah-olah Paulus pernah ketemu Tuhan Yesus. Nah, sebelum memberikan tafsiran yang benar, saya akan memberikan tafsiran yang salah dulu, saudara. Karena tafsiran yang salah ini seringkali muncul. Pertama, Paulus ketika ngomong kalimat ini, dia bukan sedang berbicara tentang awal pertobatannya mengenal Kristus, sekarang berubah pengenalannya terhadap Kristus dengan berjalannya waktu. Bukan, saudara. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi, jangan saudara tafsirkan, oh Paulus dulu pertama berjumpa Tuhan Yesus, pengenalannya tentang Kristus itu keliru, masih keliru-keliru gitu loh menurut ukuran manusia. Tapi dengan sepanjang perjalanan dia makin dewasa, rohani, makin tua, dia makin mengenal Kristus dengan lebih benar lagi. Maksudnya bukan itu, saudara. Paulus tidak bicara itu. Tafsiran yang salah kedua, yang seringkali muncul, Paulus juga tidak membandingkan pemahamannya tentang Mesias sebelum pertobatannya dan sesudah pertobatannya. Ini juga keliru, saudara. Oh sebelum bertobat, saya mengenal Kristus seperti ini. Setelah bertobat, pengenalannya saya tentang Kristus berubah. Nah ini. Artinya bukan ini, saudara. Bukan satu, bukan dua ini. Nah kalau gitu, ayat ini itu artinya apa? Saya harus jelaskan dulu. Memang dalam bahasa Indonesia tidak terlalu jelas. Tetapi di dalam bahasa Yunaninya lebih jelas. Pertama, perhatikan kata-kata yang saya garisbawahi. Jika. LAI di dalam bagian ini sudah benar, saudara. Menterjemahkan dengan dan jika. Bahasa Yunaninya eis. Eis, jika. Ini menunjukkan satu kalimat hipotetikal, pengandayan. Yang belum tentu terjadi. Nerti ya? Kalimat hipotetikal itu jika. Jika saya jadi orang kaya, ya belum tentu saya orang kaya. Jika saya bisa terbang, belum tentu saya bisa terbang. Dan memang nggak bisa terbang. Jadi itu hipotetikal statement. Kalimat kedua yang penting untuk mentafsirkan ayat ini ada di dalam kata ukuran manusia. Di dalam bahasa asli Yunaninya, ini menggunakan arti according to the flesh. Menurut daging, saudara. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut daging, sekarang kami tidak menilainya demikian. Apa artinya? Nah, kita ditolong oleh tafsiran daripada John Calvin dan Charles Hodge. Saya berikan di sini, saudara. Calvin memberikan tafsiran. Arti mengenal, to know, di sini itu artinya adalah to record, memperhitungkan, menganggap. Sehingga kalimatnya Paulus itu bisa diterjemahkan, we do not judge. Kita tidak menilai according to the external appearance, penampilan secara luar, menurut daging. Ini artinya, saudara. Maka artinya, menurut Calvin adalah, meskipun Kristus itu hidup satu masa di dalam dunia ini, dan dikenali oleh manusia di dalam hidupnya hal-hal yang berkaitan dengan kondisi daripada kehidupan saat ini, dia sekarang harus dikenali dengan cara yang lain, yaitu secara rohani. Sehingga kita tidak memiliki pemikiran duniawi tentang Kristus. Jadi ini ketika berbicara tentang menurut ukuran manusia, itu sebenarnya berbicara tentang menurut daging, yaitu penampilannya. Nangkep ya, Paulus itu sehingga seolah-olah berkata, jika kami pernah menilai Kristus menurut penampilannya, maka sekarang kami tidak lagi menilai dia berdasarkan penampilan jasmani semata-mata. Nah saudara, saya mentafsirkan ayat ini ya, mungkin Paulus itu teringat kepada Yesaya 53. Yesaya 53 yang mengatakan dia tidak rupawan. Dilihat pun orang, kita tidak menginginkan melihat Kristus. Jadi sebenarnya Kristus itu tidak rupawan, saudara. Maka di dalam pengertian inilah, kalau kita pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, penampilannya, itu ada sesuatu yang geliru. Dan perhatikan, kata jika yang tadi kita tekankan, itu adalah pengandaian. Charles Shaw juga sama mengatakan, kita tidak lagi menilai dia according to the appearance, menurut penampilan, tetapi kita mengenal dia sebagai son of God. Ini tafsiran dari Charles Hots. Jadi intinya saudara, Paulus ini bukan bicara sebelum dan sesudah pertobatan, bukan juga berbicara tentang pertobatan awal, pertobatan akhir, tapi Paulus itu menekankan, kalau kita menilai Kristus itu secara jasmani, kita keliru. Dan jika aku pernah menilai Kristus seperti itu, kita tidak lagi menilai Kristus secara penampilan. Jadi kata jika disitu sama sekali adalah tidak menunjukkan Kristus atau Paulus pernah berjumpa muka dengan muka dengan Tuhan Yesus sebelum kebangkitannya. Itu hipotetical statement, kalimat pengandaian. Dan kalimat itu dengan jelas, Paulus tidak mengatakan, saya pernah berjumpa dengan Kristus. Tidak. Sekarang kita lihat, ini penting saudara. Kalau Paulus tidak pernah berjumpa dengan Kristus muka dengan muka, maka pertanyaan kedua, dari mana Paulus mendapat semua pengenalan tentang Kristus di dalam teologianya dia? Saudara sekalian, sekarang kita lihat menjawab, dari mana Paulus membangun teologianya. Ada tiga sumber, saudara. Pertama, pewahyuan langsung dari Kristus. Ini Paulus katakan di dalam Galatia 1 ayat 12. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerima oleh penyataan Yesus Kristus. Penyataan ini adalah revelation, wahyu. Ini berbicara dia ketika jatuh di Damaskus. berjumpa dengan Kristus. Kami, aku menerimanya bukan dari manusia, tetapi Kristus yang mengajarkannya kepadaku. Ini muncul di dalam 2 Korintus 12 dan 1 Korintus 14. Nanti saudara baca sendiri. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, sumber teologi Paulus adalah dari perjanjian lama. Saudara, jangan lupa, dia orang Yahudi, dia orang Farisi, dia terdidik sangat luar biasa di dalam perjanjian lama. Dan itu tetap mempengaruhi teologianya dia. Yang ketiga, ini yang jadi sumber pembicaraan kita malam hari ini. Paulus membangun teologianya tentang Kristus termasuk dari apa yang disebut dengan Jesus Tradition, tradisi Yesus. Nah ini fokus kita pada malam hari ini. Paulus tidak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus face to face, tidak pernah dengar Tuhan Yesus ngajar, tapi kalau saudara meneliti surat-surat Paulus, saudara menemukan banyak kemiripan-kemiripan perkataan Tuhan Yesus dan perkataan Paulus. Dari mana Paulus membangun semua kerangka teologianya? Jawaban terbaik adalah dari tradisi Yesus. Maka bagaimana di dalam surat-suratnya Paulus mengolah tradisi Yesus yang dia terima ini. Pertama saudara akan melihat di dalam surat-surat Paulus kadang-kadang Paulus melakukan direct quotation, kutipan langsung. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di kutip pelak seratus persen oleh Paulus. Direct quotation. Kedua paraphrase. paraphrase itu artinya mengkalimatkan ulang. Dia mengutip perkataan Tuhan Yesus tapi diganti kalimatnya. Tapi hakikatnya sama sebetulnya. Sama seperti kalau kita menceritakan kepada orang lain yang kita dengar dari sumber yang lain. Kita kan gak mungkin mengingat cerita yang panjang itu seratus persen. Kita bahasakan ulang. Tapi hakikatnya sama. Ketiga Paulus memakai tradisi Yesus melalui satu re-application. Aplikasi penerapan ulang melalui pengajaran dan perkataan Tuhan Yesus. Jadi saudara kita lihat apakah betul Paulus itu dipengaruhi oleh Jesus tradition. Nah kita akan lihat ya. Dari mana buktinya Paulus dipengaruhi oleh tradisi Yesus. Jadi tradisi Yesus ini adalah satu istilah saudara yang dipakai oleh para sarjana-sarjana perjanjian baru yang masih konservatif yang menunjuk kepada pengajaran dan perkataan Tuhan Yesus yang sudah dikenal, yang sudah beredar di gereja mula-mula dan diterima oleh gereja mula-mula tersebut. Khususnya sebelum Injil itu ditulis. Sebelum empat Injil di Alkitab kita itu ditulis, itu sudah ada satu Jesus Tradition. Kotbah Tuhan Yesus mulai dikenal, mulai dibicarakan, mulai diajarkan, dan sebagainya. Itu namanya Jesus Tradition. Seorang yang bernama James Rockford di dalam bagian ini juga mengatakan meski Paulus tidak pernah bertemu langsung dengan Tuhan Yesus, namun indikasi Paulus mengenal tradisi Yesus itu sangat kuat nyata di dalam surat-suratnya. Dia mengatakan pandangan Paulus tentang Yesus yang sejarah historical Jesus maksudnya Yesus yang betul-betul hadir di dalam sejarah datang dari kekristianan awal pengajaran kekristianan awal yang mendahului Paulus. Sekali lagi sebelum Paulus bertobat kekristianan itu sudah muncul sudah mulai ada gereja mula-mula pengajaran Tuhan Yesus mulai dibicarakan diajarkan dari mulut ke mulut mungkin juga dikotbakan di gereja dan sebagainya maka dia mengatakan surat-suratnya itu menjaga memelihara mengulangi apa yang diajarkan oleh orang Kristen mula-mula tentang Yesus dan itulah yang cocok yang kita baca di dalam Injil di dalam Alkitab kita nah ini saudara jadi saudara tradisi Yesus itu dari mana sebenarnya Paulus mendapatkan itu Alkitab memberikan jawab kepada kita jadi saudara sebenarnya Alkitab itu berbicara mengajar kita banyak hal tentang Paulus tetapi oleh orang-orang liberal oleh orang-orang agama di luar kekristenan ditapsirkan terbalik ditapsirkan menjadi aneh-aneh saudara Alkitab dengan jelas mengajarkan itu kepada kita Galatia 1 ayat 18 sampai 19 ini bercerita tentang pertobatan awal Paulus lalu tiga tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kevas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus saudara Tuhan Yesus perhatikan saudara tadi Gerd Ludeman mengatakan kekristenan yang diberitakan oleh Paulus adalah kekristenan yang berbeda dengan kekristenan di Yerusalem dari satu ayat ini saja saudara pandangan Gerd Ludeman itu segugur Paulus itu tidak anti dengan Yerusalem saudara Paulus bahkan mengatakan aku pergi ke Yerusalem untuk apa nemui Petrus dan ada saudara Tuhan Yesus Yakobus dan Paulus ngomong aku menumpang 15 hari di rumahnya jadi saudara boleh bertanya Paulus menumpang 15 hari di rumahnya Petrus ini ngapain saudara makan tidur nonton TV makan tidur begitu tidak pasti dia ingin tahu tentang kekristenan pasti dia ingin tahu tentang Tuhan Yesus dan Petrus dan saudara Tuhan Yesus Yakobus inilah yang memberitahu mengajar Paulus tidak ada penjelasan lain saudara dari mana Paulus mendapatkan pemahaman tentang Kristus yang begitu dalam padahal tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus face to face ya ini jawabannya maka Douglas Moe mengatakan mereka pastinya have talk about their respective Christian experiences mereka saling bertukar pikiran pengalaman mereka tentang Kristenan dan itu tidak bertentangan kepada argumen Paulus untuk berpikir Paulus bahwa mendapatkan atau mencari informasi dari Petrus tentang kehidupan Kristus dan pengajarannya dan sejarah dari kekristenan yang mula-mula ini saudara jadi Paulus nginep 15 hari di rumahnya Petrus itu bukan tidur-tiduran santai-santai dia mau belajar dia mau tahu apa itu yang terjadi dengan Kristus dia mati dan bangkit dan sebagainya dia mendapatkan banyak informasi dari Petrus dan Jakobus di dalam peristiwa ini Donald Kersen Profesor Perjanjian Baru seperti Douglas Mo juga sama mengatakan kita bisa memastikan ya certainly assume bahwa banyak daripada fakta-fakta sejarah dan teologi yang ditekankan di dalam kisah Rasul 1 ayat ke-8 itu adalah diteruskan kepada Paulus oleh Petrus dan banyak dan orang-orang percaya yang lainnya selama Paulus tinggal 15 hari bersama dengan Petrus 3 tahun setelah pertobatannya ini saudara ya jadi kita nanti akan menggali di dalam materi saya malam ini kita akan banyak berbicara membaca ayat-ayat dari Paulus maka metode yang terbaik bagaimana kita membuktikan pengaruh tradisi Yesus kepada diri Paulus kita akan memakai metode yang disebut dengan paralelisme mempararelkan mensejajarkan pemikiran dan perkataan Tuhan Yesus dan pemikiran dan perkataan Paulus kita akan buktikan Paulus ini menyimpang dari ajaran Tuhan Yesus ataukah apa yang dikatakan Paulus itu kembali mengingatkan kita kepada pengajaran Tuhan Yesus saya membagi beberapa topik-topik penting di dalam pemikiran Rasul Paulus pertama saudara nah ini ini ya kisah kisah rasul 9 ayat 19 dan setelah ia makan pulilah kekuatannya seolah tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid di damsik jadi ini ayat yang lain dari Galatia tadi selain Galatia di kisah rasul 9 Paulus juga ngomong Paulus tinggal beberapa hari dengan murid-murid di damsik ini juga mendukung Jesus tradisi pemikiran Paulus memperoleh pengetahuan tentang Kristus dari murid-murid yang sebelumnya baik sekarang kita akan masuk di dalam topik-topik tentang pemikiran Rasul Paulus yang pertama kita akan bicara tentang apa pemikiran Paulus tentang keselamatan dan hukum Taurat saudara-saudara kalau saudara membaca kitab Injil disana Tuhan Yesus banyak berbicara mengajarkan tentang keselamatan maka pertanyaannya apakah Tuhan Yesus itu mengajarkan keselamatan melalui ketaatan hukum Taurat seperti Bart Erkman yang tadi di atas katakan Yesus mengajarkan keselamatan karena hukum Taurat sedangkan Paulus mengajarkan keselamatan karena iman apakah betul Paulus itu anti dengan hukum Taurat seperti pemikiran daripada Bart Erkman dan sebagainya dan dia mengajarkan keselamatan yang berbeda dari Tuhan Yesus yaitu melalui iman kepada Kristus yang mati dan bangkit Tanyaan Tanyaan kedua apakah sebenarnya Tuhan Yesus itu tidak pernah sadar dirinya adalah juru selamat melainkan Paulus yang menjadikan Yesus itu juru selamat orang berdosa padahal Tuhan Yesus sendiri tidak pernah menganggap dirinya juru selamat apakah betul demikian seperti pemikiran Bart Erkman mengatakan satu kalimat di dalam kalimat ini pemikiran bahwa Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia adalah elemen mendasar dari kekristenan yang didirikan oleh Paulus jadi maksud daripada kalimat ini Paulus yang mengada ngada yang menjadi jikan Kristus itu juru selamat diutus oleh Allah ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa padahal Tuhan Yesus sendiri tidak bermaksud demikian nah ini pemikiran dari Gerd Ludeman dan semua orang liberal oke saudara kita buktikan ya teori ini benar enggak sih pertama kita harus tahu Tuhan Yesus dan Paulus kedua-duanya menyatakan keselamatan itu bukan karena melakukan hukum Taurat seperti yang dikatakan oleh Bart Ehrman dan kawan-kawan bagi Tuhan Yesus Taurat itu hanya bayangan Paulus juga mengatakan Taurat hanya bayang-bayang Taurat itu enggak pernah menyelamatkan saudara memang Tuhan Yesus banyak berbicara tentang Taurat ya di dalam masa pelayanannya tapi bukan berarti Tuhan Yesus mengajarkan keselamatan karena ketaatan melalui hukum Taurat nah sekarang kita lihat Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 5 17 jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi aku datang bukan untuk meniadakannya melainkan untuk menggenapinya saudara kenapa hukum Taurat itu harus digenapi saudara karena hukum Taurat itu tidak sempurna karena hukum Taurat itu hanya bayang-bayang bukan realitanya bukan kenyataannya dan Tuhan Yesus sama sekali tidak pernah berpikir hukum Taurat itu adalah jalan keselamatan kalau kamu taat Taurat kamu diselamatkan seperti kata Bart Erdman oh tidak saudara sekarang perhatikan dan bandingkan dengan perkataan Paulus semuanya ini hanya bayangan daripada yang harus akan datang sedangkan wujudnya ialah Kristus apa yang dimaksud oleh Paulus dengan bayangan disini saudara baca di kolosif fasal 2 ayat-ayat diatasnya Paulus bicara tentang hukum Taurat Paulus mengatakan semua itu bayangan yang harus digenapi pada masa yang akan datang yaitu apa wujudnya adalah Kristus itu sendiri jadi saudara lihat dua kalimat ini adalah kalimat yang sejalan saudara saya berbicara banyak ayat mengutip banyak ayat Roma 10 ayat 4 sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat kata Paulus sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya Kristus adalah kegenapan hukum Taurat Paulus tidak mengatakan hukum Taurat itu bisa menyelamatkan Roma 7 ayat ke-12 jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus benar dan baik nah saudara ayat ini satu ayat ini saja sudah bisa menggugurkan pandangan daripada orang-orang liberal yang mengatakan Paulus anti dengan hukum Taurat Paulus di dalam pengaruh Helenistik gereja Helenistik ke-Kristenan Helenistik anti Yudaisme anti hukum Taurat siapa yang ngomong saudara Paulus anti hukum Taurat ayat ini ngomong Taurat itu kudus perintah di dalam hukum Taurat itu kudus benar dan baik Paulus tidak anti hukum Taurat saudara dia menyerang hukum Taurat di dalam konteks orang-orang Yahudi yang menjadikan hukum Taurat ini sebagai jalan keselamatan itu yang benar saudara tetapi Paulus bukan anti dengan hukum Taurat bahkan dia mengatakan hukum Taurat tanpa hukum Taurat aku tidak mengenal apa itu mengingini justru karena hukum Taurat itu aku tahu apa arti mengingini dan siapa yang mengatakan saudara Paulus anti dengan bangsanya sendiri anti dengan Yudaisme anti dengan Yahudi saudara di dalam Roma 9 2-3 Paulus ngomong seperti ini aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani jadi Paulus ini bukan memisahkan diri dari gereja Yerusalem seperti pandangan gelu deman saudara Paulus tidak anti dengan Taurat bahkan di dalam kalimat ini aku mau terkutuk demi saudara-saudaraku yang sebangsa secara jasmani yaitu orang Yahudi sendiri walaupun kalimat ini adalah kalimat hyperbol saudara tapi kalimat ini dengan jelas menunjukkan Paulus itu justru mengasihi orang bangsanya sendiri jadi teori-teori orang liberal yang tadi kita bahas di depan teori-teori yang ngawur luar biasa Alkitab diselewengkan ditafsirkan melenceng daripada arti sesungguhnya maka di dalam berbagai ayat kita juga melihat secara spesifik Tuhan Yesus melihat kematiannya kebangkitannya ditujukan bagi orang pilihan yang Bapak berikan kepadanya Tuhan Yesus juga mengklaim dirinya sebagai satu-satunya jalan keselamatan jadi orang liberal mengatakan Tuhan Yesus tidak pernah menganggap dirinya sebagai Mesias itu ulanya Paulus itu buatannya Paulus siapa ngomong mari kita lihat di dalam Alkitab Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku jelas Tuhan Yesus mengklaim dirinya sebagai satu-satunya jalan keselamatan janganlah gelisah hatimu percayalah kepada Allah percayalah juga kepadaku Tuhan Yesus memberikan perintah kepada kita supaya kita percaya kepada dia percaya di sini ini memakai kata yang sama dengan iman beriman juga kepadaku jadi ini bukan ciptaannya Paulus Tuhan Yesus sendiri mengklaim dirinya adalah Mesias mengklaim dirinya adalah jalan keselamatan Yohanes 3.16 ayat yang terkenal karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal saudara tahu siapa yang ngomong kalimat ini Tuhan Yesus sendiri Tuhan Yesus ngomong bareng siapa yang percaya kepadanya anak Allah itu dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal jadi siapa bilang Tuhan Yesus tidak menyatakan dirinya sebagai Mesias tidak menganggap dirinya juru selamat terus artinya ayat-ayat ini apa Markus 10 ayat 45 karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang dia tahu kematiannya dan menjadi redemption menjadi tebusan bagi banyak orang bukan kematian yang sia-sia sekarang kita bandingkan dengan Paulus bagaimana Paulus melihat keselamatan tadi melihat hukum Taurat sekarang melihat keselamatan kalau membaca suratnya Paulus menemukan hal yang sama tidak ada yang berubah teologi keselamatan Paulus dengan Tuhan Yesus Paulus melihat keselamatan dalam rencana kekal Bapak melalui Yesus Kristus pasti keselamatan hanya dimungkinkan karena Allah yang berdaulat itu memilih manusia yang berdosa sejak kekekalan di dalam Kristus ini bicara predestinasi Tuhan Yesus mengajar predestinasi Paulus juga mengajar predestinasi Paulus mengajarkan juga keselamatan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus bukan karena perbuatan atau karena hukum Taurat seperti pemikiran daripada orang-orang liberal sekarang kita buktikan saudara di dalam Efesus 1-4 sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak berjajat di hadapannya ini bicara tentang predestinasi doktrin pilihan Allah memilih kita Galatia Galatia 1-5 tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku memanggil aku oleh kasih karunianya 2 Thessalonica 2 ayat 13 akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasih Tuhan sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dalam kebenaran yang kamu percayai jadi saudara di dalam pemikiran keselamatan Paulus Paulus sangat berpegang salah satunya kepada doktrin pemilihan Allah Allah telah memilih orang-orang pilihannya sebelum dunia diciptakan sekarang kita lihat Yesus Kristus ngajar begini enggak sih sama saudara nih Yohanes 17 ayat 6 sampai 9 aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku sebab mereka adalah milikmu ini bicara apa saudara ini bicara tentang doktrin pemilihan mereka itu milikmu yang telah engkau berikan kepadaku sebelum dunia dijadikan ini sama doktrin keselamatan Yesus bicara tentang pilihan Matthew 24 sebab mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dasyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga jadi Tuhan Yesus juga mengajarkan doktrin pilihan sekarang kita lihat bagaimana keselamatan di dalam pemikiran Rasul Paulus apakah Paulus mengajarkan keselamatan karena melakukan hukum Taurat Roma 10 ayat 9 sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati maka kamu akan diselamatkan saudara ingat Yohanes 3.16 tadi ngomong apa saudara persis dengan ini barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal jadi Tuhan Yesus mengajarkan keselamatan melalui dirinya Paulus mengajarkan keselamatan melalui beriman kepada Kristus sama Galatia 2.16 kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan iman dalam Kristus Yesus sebab itu kami pun telah berjaya kepada Yesus Kristus supaya kami dibenarkan oleh iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat jadi saudara lihat di dalam keselamatan dan topik tentang hukum Taurat kita melihat apa yang diajarkan Tuhan Yesus dan diajarkan oleh Paulus Beda saudara keselamatan hanya melalui Kristus percayalah kepadaku kata Yesus tidak ada seorang pun datang kepada bapak kalau tidak melalui aku Paulus mengatakan kamu dipenarkan hanya karena iman dalam Kristus Yesus apanya yang beda saudara ya sekarang kita masuk bergeser topik tentang kerajaan Allah kingdom of God saudara saudara kalau membaca kitab Injil kingdom of God adalah tema utama kali Tuhan Yesus mengajar tentang kerajaan Allah melalui baik langsung maupun melalui perumpamaan perumpamaan dan sebagainya Tuhan Yesus juga melihat dirinya sebagai penggenapan perjanjian lama dan membawa berita keselamatan bagi manusia yang ditandai dengan pengusiran setan eksorsisem dan melakukan banyak mujijat jadi kerajaan Allah itu datang di dalam diri Tuhan Yesus ditandai dengan mujijat mujijat dan pengusiran setan dan sebagainya bandingkan saudara di dalam surat-surat Rasul Paulus Paulus juga banyak berbicara tentang kerajaan Allah ini menunjukkan sekali lagi dia mengenal tradisi Yesus tentang kerajaan Allah pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah meskipun dia tidak pernah berjumpa secara langsung jadi dalam banyak pemikiran Paulus ya kita sekali lagi menemukan dia banyak memiliki kesamaan dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan Allah nah sekarang kita lihat apa kemiripan-kemiripan pemikiran Tuhan Yesus dan Paulus tentang kerajaan Allah ya saudara sebelum masuk ke situ ya saya memberikan statement dari David Wenham David Wenham juga orang konservatif di dalam bukunya dia mengatakan mungkin perbedaan terbesar adalah kerajaan yang kerajaan Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus secara luas dimengerti sebagai satu zaman yang baru New Age dan sebagai satu masyarakat yang baru New Society yang melibatkan kesembuhan pengusiran setan pendamaian orang berdosa dengan Allah dan pendamaian manusia dengan sesamanya tetapi di dalam konsep kerajaan Allah di dalam diri Paulus segala sesuatu difokuskan kepada kepercayaan di dalam Yesus sebagai pusat dari berita yang baru good news atau berita baik dan di dalam hidup dari orang-orang yang percaya believing community atau orang Kristen nah ini bedanya saudara jadi menurut Wenham perbedaannya itu cuma di dalam penekanannya apa yang diberitakan Kristus itu tentang kesembuhan pengusiran setan sedangkan Paulus berbicara tentang kerajaan Allah Kristus yang menjadi pusat di dalamnya nah sekarang kita lihat apa kemiripan-kemiripannya Paulus memakai istilah kerajaan Allah di dalam konteks keselamatan saudara tidak berbeda atau sama dengan ajaran Tuhan Yesus 1 Korintus 15 ayat ke 50 saudara-saudara inilah yang hendak kukatakan kepadamu yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah ini bicara tentang konteks keselamatan daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak dapat binasa bicara dalam konteks keselamatan yang kedua Paulus berbicara tentang kerajaan Allah sebagai present and future atau di dalam bahasa teologi yang terkenal already but not yet kerajaan Allah itu sudah datang already tapi belum datang dalam arti belum sempurna nanti pada waktu Kristus datang kedua kali baru kerajaan Allah itu disempurnakan jadi di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 misalnya ini sama dengan pengajaran Tuhan Yesus atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah janganlah sesat orang cabul penjemba beralak orang berjina banci orang pemburit dan sebagainya tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah ini bicara future bicara tentang masa yang akan datang pada waktu kerajaan Allah itu datang orang-orang seperti ini tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan Tuhan Yesus juga berbicara tentang kerajaan Allah itu akan datang datanglah kerajaanmu jadi Tuhan Yesus dan Paulus sama-sama mengajarkan kerajaan Allah itu sudah datang tapi juga masih akan disempurnakan pada waktu yang akan datang future yang ketiga di dalam topik kerajaan Allah yang Paulus ajarkan itu memiliki banyak kemiripan dengan ajaran Tuhan Yesus 1 Korintus 15 24 kemudian tiba kesudahannya yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapak sesudah ia membinasakan segala pemerintahan kekuasaan dan kekuatan bandingkan Matius 12 ayat 28 tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu jadi Tuhan Yesus mengajarkan kerajaan Allah itu sudah datang di tengah dunia apa buktinya iblis diktaklukkan melalui pengusiran setan saudara ketika kita membaca 1 Korintus 15 ayat 24 ini sesudah ia membinasakan segala pemerintahan kekuasaan dan kekuatan banyak pentafsir-pentafsir perjanjian baru Paulus ini sedang merifer perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 12 ayat ke 28 tadi di depan saya sudah mengajarkan kepada saudara bagaimana Paulus itu memakai tradisi Yesus pertama ada direct quotation kutipan langsung kedua para phrase ya ini mengkalimatkan ulang tapi esensinya sama Yesus mentaklukan segala pemerintahan segala kekuasaan dan kekuatan termasuk di dalam mentaklukan kuasa iblis lihat ya Roma 14 ayat 17 sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman tetapi soal kebenaran damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus kira-kira Paulus ketika ngomong ini Paulus mengingat perkataan Tuhan Yesus yang mana Matthew 61 ayat 31 33 sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang hendak kami makan apa yang hendak kami minum apa yang hendak kami pakai ayat 33 tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu ditambahkan kepadamu lihat ada kemiripan enggak ngapain Paulus ngomong menghubungkan kerajaan Allah soal makanan minuman kalau itu tidak ada hubungannya dengan perkataan Tuhan Yesus disini apa yang hendak kamu makan apa yang hendak kamu minum itu tidak penting cari dahulu kerajaan Allah karena kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman saudara mulai nangkep inilah yang terjadi di dalam pemikiran Paulus dan Tuhan Yesus kita bergeser kepada kristologi saudara bagaimana pengenalan Paulus tentang Kristus saudara saudara di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus seringkali menyebut dirinya dengan berbagai gelar Mesias anak manusia anak Allah anak Allah dan gelar yang lain Paulus bagaimana saudara Paulus juga ternyata mengenal istilah-istilah ini di dalam surat-suratnya beberapa gelar bagi Kristus juga muncul anak Allah anak Allah Galatia 4 ini tidak kita baca saudara baca sendiri bahkan Paulus memberikan gelar kepada Kristus yang Tuhan Yesus sendiri tidak pernah sebutkan Adam Adam terakhir Adam kedua 1 kualitas 15 Roma fasal 5 Kristus kadang kadang disebut Yesus Kristus Roma 1 ayat 4 kadang disebut dengan Tuhan kadang disebut dengan Tuhan Yesus Kristus ini cara Paulus menyebut tentang Kristus ia juga menerima keilahian Kristus Roma 9 ayat 5 topik ini sangat penting sekali ini menunjukkan saudara Paulus mengenal tradisi Yesus dia tidak pernah ketemu Tuhan Yesus kok muka dengan muka dari mana dia tahu gelar Yesus menyebut Yesus akhirnya juga ikut menyebut Yesus anak Allah anak manusia dan gelar yang muncul di dalam kitab kitab Injil ini menunjukkan tidak ada jawaban lain Paulus mengenal tradisi Yesus dan dia tidak menolak tradisi Yesus ini dia tidak mengubah bahkan dia tidak menciptakan Kristus yang baru di dalam teologianya karena Kristus yang dia beritakan di dalam pengajarannya yang ditulis dalam surat-suratnya adalah Kristus yang sama yang diberitakan di dalam empat Injil dan gereja mula-mula kita lihat dia mengenal Kristus seperti apa ternyata Paulus tahu Kristus itu adalah tentang anaknya jadi Kristus disebut anak Allah anaknya anak Allah yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud jadi Paulus itu tahu Yesus itu menurut daging menurut kemanusiaannya dia itu diturunkan melalui nenek moyangnya Daud dari mana dia tahu tidak ada jawaban lain dari tradisi Yesus dan dia mengakui dan percaya bahwa Yesus itu diperanakan secara jasmani dilahirkan secara jasmani tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya lihat ya Allah mengutus anaknya lagi yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat dari mana Paulus tahu Yesus lahir dari seorang perempuan kalau tidak jatuh dari langit dia dilahirkan seperti manusia pada umumnya jawaban terbaik dari tradisi Yesus 2 Korintus 46 Sebab Allah telah berfirman dari gelap akan terbit terang ia juga yang membuat terangnya berjaya di dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus Saudara kata yang saya garis bawah ya kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus Saudara ingat satu ayat yang mirip dengan ini dimana kira-kira Paulus mengutip peristiwa apa Yesus dimuliakan di atas gunung Matthew 17 dari mana dia tahu kok tiba-tiba ngomong kemuliaan Allah nampak pada wajah Kristus dari mana dia tahu peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung lalu ada Musa ada Elia kalau bukan Petrus yang kasih tahu dia saudara karena Petrus hadir pada peristiwa itu nangkap ya jadi kalimat-kalimat ini itu bukan kalimatnya ngawur-ngawur Paulus berimajinasi bayang-bayang bukan ini semua ada dasar latar belakang dari tradisi Yesus Galatia 4 ayat 6 dan karena kamu adalah anak maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya Aba ya Bapak ini muncul juga di dalam Roma 8 ayat ke-15 ya Aba ya Bapak dari mana saudara Paulus kok tiba-tiba ngomong seperti ini roh anaknya di dalam hati kita berseru ya Aba ya Bapak kebetulan saudara tidak ini persis perkataan Tuhan Yesus katanya ya Aba ya Bapak tidak ada yang mustahil bagimu ambillah cawan ini daripadaku tapi janganlah apa yang aku kehendaki melainkan apa yang engkau kehendaki lihat saudara paralelisme ini ya apakah tiba-tiba Paulus kebetulan ngomong ya Aba ya Bapak oh tidak ini adalah latar belakang tradisi Yesus dibaliknya sekarang saya berikan satu ayat yang penting saudara saya harap saudara ingat ayat ini Filipi 2 ayat 6-9 yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di atas kayu salib itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama nah ini ayat penting saudara perhatikan yang saya garis bawahi Yesus dikatakan rupa Allah in the form of God dan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah berarti Yesus itu setara dengan Allah kemudian Paulus mengatakan mengambil rupa seorang hamba ini bicara tentang inkarnasi Yesus menjadi manusia sama menjadi manusia saudara apa sih pentingnya ayat ini ayat ini penting luar biasa saudara satu ayat ini bisa menggugurkan semua argumentasi Bart dikatakan dan semua orang liberal yang mengatakan kekristenan adalah ciptaannya Paulus kekristenan adalah imajinasi Paulus Yesus bukan Allah dijadikan Allah oleh Paulus itu bisa gugur dengan ayat ini saudara kenapa? karena ayat ini adalah disebut dengan hymn of Christ saudara-saudara penjelasannya seperti ini ayat yang tadi kita baca ini itu adalah kutipan saudara Paulus ini sedang mengutip tradisi Yesus yang disebut dengan hymn of Christ pujian kepada Kristus jadi sebelum Paulus bertobat orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Kristus itu menuliskan kalimat ini saudara dikutip oleh Paulus di dalam Filipi fasal 2 hymn of Christ berarti menunjukkan bukan Paulus yang ngomong Yesus adalah Allah bukan Paulus yang menjadikan Yesus Allah karena sebelum Paulus bertobat gereja mula-mula orang Kristen mula-mula sudah berpikir Kristus adalah Allah ini rupa Allah setara dengan Allah jadi manusia Paulus itu cuma mengaminkan Paulus cuma menerima tradisi Yesus ini dan dia mengutipnya ngerti ya logikanya ya jadi kalau orang liberal ngomong orang diseberang sana ngomong kekristianan ciptaannya Paulus orang-orang seperti ini tidak mengerti iman Kristen yang sesungguhnya kekristianan bukan ciptaannya Paulus sudah nah sebelum Paulus bertobat hymn of Christ ini sudah membuktikan gereja mula-mula sudah menganggap Kristus adalah Allah yang berinkarnasi oke ya jadi dia tahu saudara Paulus tahu mengenal Kristus oh Kristus adalah Allah Kristus adalah Allah yang berinkarnasi Kristus itu mati di atas kayu salib semuanya Paulus tahu dari mana dari tradisi Yesus bahkan di dalam kisah Rasul 19 ayat 4 kata Paulus baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya yaitu Yesus dia tahu saudara Tuhan Yesus itu dibaptis oleh Yohanes tahu Paulus apa Paulus itu datang di sungai Yordan pada waktu itu enggak dari mana dia tahu Yesus dibaptis oleh Yohanes tradisi Yesus yang dia terima dari rasul-rasul dan orang Kristen sebelum Paulus bertobat Paulus juga tahu Yesus tidak berdosa maka dikatakan di dalam 2 Korintus 5 21 dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya di dalam dia kita dipenarkan oleh Allah tidak mengenal dosa Roma 15 ayat ke-8 yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengkokokkan janji yang telah diberikan kepadanya kepada nenek moyang kita dari mana Paulus tahu Tuhan Yesus selama hidupnya dia hanya melayani orang Yahudi orang-orang bersunat Tuhan Yesus tidak pernah keluar dari Palestina keliling seperti Paulus ke Asia ke Makedonia ke Korintus tidak pernah dari mana Paulus tahu Kristus itu cuma menjadi pelayan orang-orang bersunat jawaban terbaik dari tradisi Yesus ada rasul-rasul lain yang menceritakan itu kepada Paulus sehingga Paulus tahu kolose 2 ayat 16 ayat yang tadi kita baca karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya bulan baru ataupun hari sabat semuanya itunya bayangan dari apa yang harus datang sedang wujudnya adalah Kristus Paulus tahu Kristus adalah penggenapan perjanjian lama jadi setelah dia bertobat dia tahu melihat membaca perjanjian lama dengan perspektif yang baru nah ini saudara yang penting Roma 9 ayat kelima mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadanya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya amin nangkep arti dari ayat ini apakah Paulus menjadikan Yesus sebagai Allah di dalam ayat ini jelas Paulus sedang merefer kembali apa yang diterima oleh gereja mula-mula dia mengakui Yesus adalah Allah ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya dan dia adalah Allah yang berinkarnasi jadi manusia ya Paulus itu menerima akan keilahian Yesus Kristus bukan dia yang menciptakan saudara sekarang kita bergeser ke topik berikutnya bagaimana Paulus melihat salib kematian dan kebangkitan Kristus apakah ada yang berbeda dengan Kristus saudara di dalam pelayanannya Tuhan Yesus berulang kali menyatakan kematiannya anak manusia harus mati kemudian bangkit tiga hari ulang-ulang saudara karena murid-murid tidak ngerti dan ia melihat kematiannya adalah penggenapan rencana keselamatan Allah Markus 10 ayat 45 menjadi tebusan bagi banyak orang Kristus melihat kematiannya sebagai korban penebusan dosa bagi manusia dan lain-lain jadi keliru sekali kalau dikatakan oleh orang-orang libelah Kristus tidak sadar dirinya juru selamat Kristus tidak mengakui dirinya mesias Paulus juga sama saudara melihat kematian Kristus sebagai penggenapan akhir jaman untuk penebusan dosa manusia Paulus juga melihat Kristus adalah jalan pendamaian dosa sekaligus penggenapan hukum Taurat dan lain-lainnya sekarang kita lihat Roma 3 ayat 24 25 dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus Kristus Yesus telah ditentukan alam menjadi jalan pendamaian karena iman dan dalam darahnya hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi pada dahulu pada masa kesabarannya bagaimana Paulus melihat kematian Kristus sebagai penebusan sebagai jalan pendamaian kemudian ini kita bandingkan dengan Markus 10 ayat 45 Yesus ngomong anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang apanya yang beda saudara apa yang beda diajarkan oleh Paulus tentang kematian Kristus 1 Korintus 5 ayat 3 sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu yaitu apa yang telah kuterima sendiri bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai kitab suci dia menerima apa yang diajarkan oleh tradisi Yesus Kristus mati karena dosa-dosa kita Efesus 1 ayat 7 sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunianya oleh darahnya kita beroleh penebusan dan pengampunan dosa bandingkan sekarang dengan perkataan Yesus sebab inilah daraku darah perjanjian yang ditumpakkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa apanya yang beda saudara jadi kalau kita melihat Alkitab membaca baik-baik kita bisa tertawa melihat argumentasi yang mengajarkan Paulus mengajarkan hal yang berbeda dari Kristus Paulus menciptakan agama baru Paulus menyelewengkan ajaran Yesus lihat lagi atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia dan oleh baptisan dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dipangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapak demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru Markus 10 ayat 38 tetapi kata Yesus kepada mereka kamu tidak tahu apa yang harus kamu minta dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima saudara lihat paralelismenya ngapain Paulus menghubungkan pembaptisan dengan kematian Kristus kalau dia tidak teringat perkataan Yesus di dalam ini ketika Yohanes dan Jakobus minta di kanan kirinya kamu tidak tahu apa yang kamu minta dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima contoh lain Galatia 2 19 sebab aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah aku telah disalibkan dengan Kristus kata Paulus ketika Paulus ngomong kalimat ini kemungkinan besar dia teringat perkataan Tuhan Yesus lalu kata Yesus kepada murid-muridnya setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya memikul salibnya dan memikul dan mengikut aku aku telah disalibkan dengan Kristus lihat ya ada kemiripan di dalam kalimat dan pemikiran Kristus Paulus tentang salib 1 Korintus 11 ini yang paling jelas sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti dan sesudah dia mengucap syukur atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimaterahkan oleh daraku perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku telah aku terima dari Tuhan ya disini kita menemukan direct quotation persis perkataan Tuhan Yesus di malam terakhir the last supper jadi ini bukti menunjukkan Tuhan Paulus kadang-kadang mengatakan tadi saya jelaskan membangun teologianya dari pewahyuan Allah secara langsung ya dia tidak pernah hadir di dalam malam itu dari mana dia tahu kalimat-kalimat ini ini adalah special revelation aku menerimanya bukan dari manusia tapi dari Allah Galatia fasal kedua tadi 1 Korintus 5 ayat keempat oh ini sorry Filipi 2 ayat ke-8 dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib ya dari Paulus tahu mengenal Yesus Kristus matinya di salib ya bukan ditembak disalib dia tahu semua tentang historical Jesus apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus 1 Korintus 15 dan 4 bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai kitab suci ya ini sesuai kitab suci ini berarti perjanjian lama nubuatan di dalam perjanjian lama dan juga di dalam tradisi Yesus 1 Korintus 5 ayat ke-7 buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru sebab kamu memang tidak beragi sebab anak domba pasca kita juga telah disembeli yaitu Kristus ya setelah dari mana istilah Paulus dapatkan anak domba pasca ini refer kembali kepada perjanjian lama setelah di dalam Kristus dia melihat dan mentafsirkan perjanjian lama itu dengan kacamata yang berbeda ya anak domba pasca dan tidak tertutup kemungkinan Paulus juga tahu perkataan Yesus oleh Yohanes inilah anak domba Allah yang disembeli bagi dosa manusia ya istilah-istilah ini muncul sudah di dalam tulisan-tulisan Paulus ini bukan Paulus berimajinasi itu selalu ada latar belakangnya ya jadi tentang salib tentang kematian Kristus semua pemikiran Paulus sejalan dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus sekarang bagaimana dengan misi dan gereja dan lain-lainnya dalam pelayanannya saudara Tuhan Yesus diutus hanya kepada bangsa Israel ya ini yang tadi Paulus ngomong Yesus diutus melayani hanya kepada orang-orang bersunat dia memilih dua belas rasul dan memberi kuasa kepada rasul-rasul murid-murid dan mengutus mereka dia juga mendirikan gerejanya di atas bumi dan lain-lain ya ini Tuhan Yesus Paulus bagaimana saudara Paulus juga meyakini panggilannya sebagai rasul dan dia juga diberi kuasa seperti rasul-rasul yang lain oleh Kristus ia juga tahu bahwa Injil pertama-tama diberikan kepada bangsa Yahudi namun juga diberikan kepada bangsa yang lain dan di dalam pemikirannya tentang misi tentang gereja dan lain-lain jelas Paulus juga mengenal tradisi Yesus mari kita lihat 1 Korintus 9 ayat 14 demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu ini Paulus 1 Korintus 9 ini bicara tentang hak dan kewajiban para rasul haknya rasul itu apa Tuhan sudah sendiri yang mengatakan mereka yang memberitakan Injil hamba-hamba Tuhan harus hidupnya dari pemberitaan Injil itu ayat 18 kalau demikian apakah upaku upaku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberitaan Injil saudara dari mana Paulus kok ngomong seperti ini saudara ingat Tuhan Yesus pernah mengatakan hal yang mirip saudara Matthew 10 ayat 10 janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan janganlah kamu membawa baju dua halai kasut ataupun tongkat sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya kebetulan saya kok yakin tidak saudara kok Paulus tiba-tiba ngomong upah ngomong pemberitaan Injil harus mendapat hidup dari pemberitaan Injil itu dan Tuhan Yesus pernah mengatakan hal yang mirip seorang pekerja maksudnya pekerja Injil patut mendapat upahnya Roma 1.16 sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani jadi dia tahu saudara Injil pertama-tama diberitakan kepada orang Yahudi oleh Tuhan Yesus kemudian kepada orang non-Yahudi 1 Thessalonica 4.8 karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu kalau kamu menolak ini berita Injil kamu menolak Allah bukan menolak manusia saudara-saudara di dalam Lukas 10.6 Tuhan Yesus ngomong barang siapa mendengarkan kamu yang mendengarkan aku barang siapa menolak kamu yang menolak aku dan barang siapa menolak aku yang menolak dia yang mengutus aku dari mana Paulus membicarakan Injil tolak menolak ini menolak menolak Allah kamu bukan menolak manusia dan sudah lihat ini paralelisme perkataan Paulus dengan Tuhan Yesus sekarang kita bergeser kepada topik etika dan nilai kehidupan Tuhan Yesus selama pelayanan banyak bicara tentang etika saudara yang terkenal adalah khutbah di bukit tentang kasih tentang pengampunan tentang perceraian tentang ketaatan macam-macam termasuk ketaatan kepada pemerintah tentang hubungan dengan Taurat dan lain-lain Paulus kalau saudara teliti membaca surat-suratnya bukan hanya bicara soal doktrin saudara tapi Paulus juga banyak bicara hal yang praktis tentang etika nilai kehidupan tentang Taurat dan macam-macam dan sekali lagi saya membuktikan apa yang dituliskan Paulus dalam surat-suratnya dia mengenal tradisi Yesus karena banyak hal yang sangat mirip bahkan sama Roma 14 saya 14 aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis bagi orang itulah sesuatu itu najis ini bicara tentang Taurat saudara najis dan tidak najis dalam Yesus tidak ada yang najis kecuali orang itu memang menganggap najis saudara Paulus kok tiba-tiba ngomong najis tidak najis ini dari mana saudara ini Matius 15 ayat 11 ini keliru mungkin saya Matius 5 dengar dan camkanlah bukan yang masuk ke dalam mulut orang yang menajiskan orang melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang ini kemiripan kemiripan etika tentang Taurat tentang najis dan sebagainya 1 Korintus 7 ayat 10 kepada orang-orang yang telah kawin aku tidak bukan aku melainkan Tuhan yang perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya dari mana Paulus ngomong ini bukan aku yang ngomong tapi Tuhan yang perintahkan tidak ada jawaban lain dia mengingat perkataan Tuhan Yesus dari Matius 19 ini tradisi Yesus kata Yesus kepada mereka karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu tapi sejak semula tidaklah demikian ini berita tentang perceraian Tuhan melarang perceraian bukan aku yang ngomong tetapi Tuhan yang perintahkan 1 Korintus 6 ayat 16 atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya dengan perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia sebab demikian kata Nats keduanya menjadi satu daging oke banyak orang ngomong oh Paulus ini tidak mengutip Tuhan Yesus Paulus mengutip perjanjian lama kitab kejadian bisa saja saudara karena dia adalah orang Taurat tapi juga tidak tertutup kemungkinan dia mengingat kembali perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 19 sebab itu laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging karena Tuhan Yesus disini juga sama mengutip dari kitab kejadian ada paralelisme pengajaran Paulus dengan Tuhan Yesus Roma 12 ayat 12 berkatilah siapa yang menganiaya kamu berkatilah dan jangan mengutuk oh saudara rupanya yang mengatakan masalah berkatilah jangan mengutuk bukan hanya Tuhan Yesus ternyata Paulus juga ngomong hal yang sama lihat ini Tuhan Yesus ternyata juga mengatakan hal yang sama tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku aku berkata kasihilah musuhmu berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu mintalah berkat kepada orang yang mengutuk kamu berdo'alah bagi orang yang mencaci kamu mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu berdo'alah bagi orang yang mencaci kamu lihat saudara apakah ini kebetulan saya rasa tidak kalau saudara teruskan saudara menemukan banyak paralelisme kemiripan yang sangat kuat di dalam etika etika Paulus sepanjang Roma 12 ayat 12-17 dengan kotba di bukit saya tidak tuliskan semua saya harap saudara teliti dan baca sendiri pandingkan saudara menemukan paralelisme yang kuat apa yang Paulus ajarkan tentang etika itu kembali kepada pengajaran Tuhan Yesus saya kasih contoh satu lagi di dalam Roma 13 tentang membayar pajak itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak karena mereka mengurus hal itu adalah pelayan Allah saudara Paulus mengajarkan di dalam Roma 13 pemerintah adalah dari Allah dan sebagainya kamu harus membayar pajak kita ingat saudara Tuhan Yesus juga pernah mengatakan hal yang sama jawab mereka gambar dan tulisan Kaisar lalu kata Yesus kepada mereka berikan kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah memang Tuhan Yesus tidak pakai kata pajak tapi hakikatnya sama saudara sekarang saya berikan contoh yang lain tentang bagaimana etika orang Kristen harus hidup di dalam dunia saya harus memberikan ini di dalam kutipan versi Alkitab Bahasa Inggris karena setelah saya teliti Alkitab Bahasa Indonesia tidak kelihatan Filipi 2 15 saya terjemahkan langsung mungkin beda dengan LAI tapi hakikatnya sama supaya kamu tidak bernoda dan tidak bercacat anak-anak Allah tanpa noda di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini di mana kamu bersinar seperti terang di dalam dunia kalau se-4 ayat 5-6 juga harus Bahasa Inggris karena Bahasa Indonesia yang tidak jelas berlakulah dirimu bijak kepada orang luar pakailah waktu dengan baik dan biarlah perkataanmu selalu penuh kemurahan dipenuhi seperti garam sehingga engkau tahu bagaimana engkau harus menjawab setiap orang apa ini kebetulan saudara Paulus ngomong kamu adalah terang dunia kamu seperti garam dunia mana Matius 5 ayat 13 kotba di bukit Tuhan Yesus ngomong kamu adalah garam dunia kamu adalah terang dunia saudara mau ngomong oh kebetulan bagi saya kok bukan kebetulan ini ya Roma 13 ayat 9 karena firman jangan berzina jangan membunuh jangan mencuri jangan mengingini dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ya Paulus juga ngomong kalimat yang sama Galatia 5 ayat ke 13 sampai 14 saudara Tuhan Yesus juga pernah mengatakan hal yang sama dan hukum yang kedua yang sama dengan itu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri ini saudara masih mau ngomong kebetulan kalau satu kali itu ya kebetulan saudara ini ayat yang sudah baca ini sepuluhan kali saudara masih ngomong kebetulan kita tidak jujur dengan diri kita jadi apakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak demi Allah yang setia janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak saudara ingat Tuhan Yesus di dalam Godbadi Bukit juga pernah mengatakan jika ya hendaklah kamu katakan ya jika tidak hendaklah kamu katakan tidak apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat koinsiden kebetulan lagi aneh saudara sekian banyak puluh ayat yang saya bacakan kalau kita tetap ngotot ini kebetulan 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 1 Korintus 13 ayat 3 dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikitpun tidak ada faydanya bagiku saudara Tuhan Yesus pernah berkata kepada pemuda kaya tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata hanya satu lagi kekuranganmu pergilah jualah apa yang kau miliki berikanlah itu kepada orang-orang miskin maka engkau akan beroleh hata di sorga kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku berikan itu kepada orang-orang miskin sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku dan kemiripan walaupun ini adalah tidak secara langsung tetapi ada kemiripan apa yang dikatakan Paulus dengan perintah Tuhan Yesus kita bergeser kepada topik akhir jaman dan kedatangan Yesus masihkah kita akan menemukan kebetulan saudara dalam pengajarannya Tuhan Yesus mengkotbakan tentang akhir jaman khususnya dalam Matius 24 serta berulang kali menyatakan kedatangannya yang kedua kali ya juga berbicara tentang tanda-tanda akhir jaman tentang mesias-mesias palsu tentang penghukuman akhir dan sebagainya saudara akan menemukan hal yang sama saudara dalam surat-surat Paulus Paulus juga bicara tentang kedatangan Tuhan tentang mesias palsu tentang penghukuman dan sebagainya dan sebagainya mari kita lihat saudara 1 Thessalonica 4.16 sebab pada waktu tanda diberi yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka kalah Allah berbunyi maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan dahulu bangkit di dalam kotba Tuhan Yesus Matius 24 Tuhan Yesus ngomong yang akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangka kalah yang dasyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain sangka kalah sangka kalah berbunyi 1 Thessalonica 5 ayat kedua karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari di dalam fasal yang sama Matius 24 Tuhan Yesus ngomong ketahuilah ini jika Tuhan rumah tahu pada waktu mana malam hari pencuri akan datang sudah lah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar sebab itu kamu hendaklah juga siap karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga kenapa kok Paulus pakai istilah pencuri disini Tuhan Yesus pakai pencuri kebetulan Pak kebetulan apanya 2 Thessalonica 2 Thessalonica 2.9 kedatangan penuraga itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib tanda-tanda dan mujizat palsu ini bicara tentang anti-Kristus Tuhan Yesus memang apa akhir zaman akan muncul mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu dan akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dasyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga lihat saudara nanti kedatangan Tuhan itu ditandai dengan munculnya anti-Kristus yang ditandai dengan mujizat mujizat palsu dari mana Paulus ngomong tanda-tanda ini kalau bukan dari perkataan Tuhan Yesus oke saya lanjutkan dulu sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat ini kemiripan lainnya sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki imam yang sempurna untuk memindahkan gunung tetapi jika aku tidak mempunyai kasih aku sama sekali tidak berguna saya tidak usah mengajari saudara pasti tahu di dalam Matius 17.20 Tuhan Yesus ngomong kepada murid-muridnya karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar bisi sesawi saja kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana maka gunung ini akan pindah dan tak akan tak akan ada yang mustahil bagimu apakah kebetulan saudara Paulus kok pakai istilah gunung kok enggak istilah lain rumah gitu loh sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan rumah kenapa kok pakai istilah gunung enggak ada jawaban lain saudara karena Paulus teringat kepada tradisi Yesus perkataan Yesus di dalam Matius 7 ayat 12 Filipi 3 tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap karena Kristus malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus saudara memang tidak berkaitan langsung tapi banyak pentafsir mengatakan ini Paulus sedang mengingat perkataan Tuhan Yesus apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya maka Paulus mengatakan aku melepas semuanya itu supaya aku memperoleh Kristus saudara sekalian saya telah mengajarkan doktrin-doktrin penting yang muncul di dalam teologi Paulus tentang kerajaan Allah tentang Kristus tentang etika tentang Taurat dan sebagainya saya ingin mengatakan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini di dalam PA kita hanya sebagian saya ulang hanya sebagian kalau saya sampaikan semua sampai nanti malam tidak selesai maka ini menunjukkan bukti yang terlalu kuat Paulus mengingat dan pernah tahu tradisi Yesus apa yang diajarkan Tuhan Yesus apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus dan sebagainya itu semua muncul di dalam surat-suratnya maka sekarang saya akan lanjutkan persamaan dan perbedaan Tuhan Yesus dengan Paulus persamaannya inti dari pengajaran Paulus dan Tuhan Yesus adalah Allah yang berintervensi menyelamatkan umatnya dari dunia yang berdosa ini sama sebetulnya mereka sama-sama melihat intervensi ini adalah rencana Allah yang kekal dan digenapkan melalui kematian Yesus Kristus baik Yesus maupun Paulus sama tidak ada bedanya saudara tadi saya jelaskan panjang lebar ayatnya sudah terlalu banyak untuk dibacakan tapi ada bedanya saudara bedanya ini bukan pertentangan bedanya adalah pelayanan Paulus lebih luas dari Tuhan Yesus jelas Paulus keliling ke Eropa ke Makedonia Korintus ke Asia kecil Tuhan Yesus cuma muter-muter di daerah Palestina Tuhan Yesus tidak pernah pergi ke Galatia ke Filipina tidak pernah saudara Paulus juga berbeda dengan Tuhan Yesus di dalam pemikiran doktrin gereja lebih berkembang dari Tuhan Yesus Tuhan Yesus tidak pernah bicara tentang karunia karunia roh kudus Paulus bicara tentang karunia roh kudus dan sebagainya demikian juga doktrin tentang roh kudus Tuhan Yesus hanya ngomong aku akan mengutus penolong yang lain kepadamu diutus dalam namaku dan Bapak dan sebagainya tapi Paulus berbicara tentang spiritual gifts kau roh kudus itu memberikan karunia kepada tubuh Kristus untuk melayani dan sebagainya nah perbedaan ini itu mencerminkan situasi yang mereka hadapi berbeda gak ada yang bertentangan saudara karena apa yang diajarkan oleh Paulus ini akarnya tetap dari pemikiran Tuhan Yesus sehingga David Wilhelm kembali mengatakan meskipun perbedaan-perbedaan ini penting perbedaan-perbedaan ini tidak mewakili adanya perbedaan yang fundamental di dalam setiap kasus Paulus memiliki menekankan memiliki kemungkinan kemungkinan yaitu berakar di dalam pengajaran Tuhan Yesus dan itu menunjukkan suatu development perkembangan di dalam satu kerangka pepikir yang sama-sama dimiliki oleh Tuhan Yesus dan Paulus di dalam penggenapan perjanjian lama tidak ada kasus yang nyata dimana Paulus itu menyelewengkan atau menyimpangkan dari teologi Tuhan Yesus bahkan tidak ada sesuatu yang berkontradiksi artinya kira-kira seperti itu jadi saudara perbedaan-perbedaan itu bukan fundamental dan tidak ada pertentangan saya akan mengajarkan kepada saudara sesuatu yang penting pada malam hari ini di dalam Youtube kalau saudara rajin googling ada orang-orang yang telah berpindah keyakinan kemudian menyerang kekristenan mereka berargumentasi bahwa surat-surat Paulus inilah yang ditulis pertama kali kemudian surat-surat Paulus ini ditiru oleh empat penulis Injil jadi intinya sama saudara kekristenan itu diciptakan oleh Paulus lalu ditiru oleh Matthew Marcus Lucas dan Johannes nah saudara sekalian argumentasi ini benar enggak Paulus menulis surat terlebih dahulu sampai selesai 13 surat itu lalu ditulis lalu ditiru oleh keempat Injil ini argumentasinya karena surat-surat Paulus ditulis lebih dahulu dari Injil maka pasti kesimpulannya Injil itu meniru surat-surat Paulus jadi Paulus menjadikan Kristus itu Allah menjadikan Kristus disembah lalu Matthew Marcus Lucas Jonas tiru-tiru tulis sekalian ini teori yang diberikan argumen yang diberikan oleh orang-orang dari negeri seberang sana benar enggak teori ini ini penting untuk saya jelaskan supaya saudara mengerti saudara-saudara memang Paulus menulis suratnya lebih dulu dari Injil betul banyak sarjana-sarjana dan profesor-profesor perjanjian baru beranggapan surat pertama yang ditulis oleh Paulus itu adalah surat Galatia bukan Roma jadi saudara-saudara jangan berpikir oh karena Roma ditaruh di depan Roma ditulis dulu bukan Galatia yang ditulis kira-kira tahun 48 Masehi loh kok bisa demikian kenapa nah ini argumentasi Donald Kersen kan Donald Kersen mengatakan seperti ini tahun 48 Masehi ini adalah tahun penulisannya surat Galatia kenapa kata Donald Kersen karena surat itu mendahului konsili Yerusalem yang ditunjukkan dengan satu fakta Paulus di dalam surat Galatia ini tidak menyebut-nyebut tentang konsili Yerusalem kisah Rasul 15 tentang sunat tidak sunat orang non-Yahudi ketika percaya Tuhan Yesus perlu tidak masih di sunat nah itu kisah Rasul 15 jadi ini logikanya gini saudara karena Paulus itu tidak menyebutkan hasil konsili Yerusalem yang terjadi tahun 48 ini maka kemungkinan besar surat Galatia ini ditulis kira-kira tahun tahun 48 mendahului konsili Yerusalem nangkep ya logikanya jadi surat Galatia ini ditulis dulu presids mendahului Yerusalem konsil mendahului konsili Yerusalem sehingga di dalam surat daripada Paulus Galatia ini dia tidak menyebut-nyebut hasil konsili Yerusalem oke ya ini argumen daripada Donald Kerson jadi saudara memang Paulus itu menulis suratnya terlebih dulu dari 4 Injil tetapi bukan berarti Paulus itu menulis lebih dulu artinya 13 surat Paulus itu ditulis selesai barulah 4 Injil ditulis itu pemikiran yang salah saudara nangkep maksud saya saya kasih analogi supaya saudara mengerti misalkan saya ngomong saya membangun rumah lebih dulu dari Pak Agus pikiran saudara langsung muncul oh Pak Calvin membangun rumah sampai selesai baru Pak Agus membangun rumahnya ya bisa seperti itu tapi tidak harus seperti itu kalimat itu kan bisa artinya gini saya membangun rumah lebih dulu dari Pak Agus satu bulan kemudian Pak Agus membangun rumah tidak harus tunggu rumah saya selesai dan itulah yang terjadi antara relasi surat Paulus dengan surat dengan 4 Injil ini sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara ya ini argumentasi yang penting saudara karena banyak para teolog-teolog perjanjian baru percaya Injil Markus adalah Injil pertama yang dituliskan nah ini yang mungkin tidak diketahui oleh orang-orang dari negeri seberang sana saudara pikirnya Paulus menulis 13 surat itu selesai baru 4 Injil itu ditulis miru apa yang dituliskan oleh Paulus yaitu menjadikan Kristus Tuhan oh tidak seperti itu saudara ya Injil Markus adalah Injil pertama yang dituliskan pertanyaannya kapan itu ditulis saudara kembali Donald Kerson menolong kita dia mengatakan langsung kepada yang saya garis bawah ya kita harus puas dengan penanggalan bahwa Markus dituliskan kira-kira in the late of 50s or the 60s antara kira-kira akhir tahun 50 dan tahun 60-an kira-kira semua itu perkiraan tidak ada yang bisa memastikan karena surat dulu itu tidak pernah ditulis tanggalnya berapa nah sekarang surat terakhir Paulus itu apa tadi kita lihat ya surat pertama Galatia sekarang surat terakhir Paulus apa ini jadi kunci penting saudara semua pentafsir Alkitab perjanjian baru setuju surat 2 Timotius adalah surat terakhirnya ini dari perkataan Paulus dalam 2 Timotius 46 mengenai diriku daraku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematian ku sudah dekat ya sehingga surat 2 Timotius ini surat terakhir sekarang perhatikan logikanya baik-baik saudara ini penting sekali kalau kita bisa mengikutinya saudara menurut sejarawan Yusebius Paulus itu mati martir pada masa pemerintahan kaisar Nero tahun 67 Nero itu memerintah tahun 54 sampai 68 Paulus mati tahun 67 ini di dalam kalimatnya dia saya tidak ngawur saya berikan kutipan saudara nah ini Paul was beheaded in Rome dan termasuk menurut Yusebius adalah Petrus likewise likewise was crucified under Nero Petrus menurut tradisi tersalib terbalik di dalam masanya Nero jadi saudara Paulus itu mati tahun 67-an kira-kira pada masa pemerintahan Nero sehingga saudara apa kesimpulan daripada logikanya Dua Timotius surat terakhir dari Paulus berarti Dua Timotius tidak mungkin ditulis melebihi tahun 67 karena tahun 67 Paulus sudah mati sekarang bandingkan dengan Injil mungkin Kak Injil itu ditulis melebihi daripada surat-surat Paulus para ahli-ahli perjanjian baru semua sepakat 4 Injil tidak mungkin ditulis lebih dari tahun 70 kira-kira tahun matinya Paulus kenapa sebab tidak ada catatan tentang kehancuran baik Allah yang terjadi tahun 70 masehi saudara argumen ini penting untuk menggugurkan 4 Injil itu tidak ditulis setelah Paulus itu nulis 13 suratnya sampai selesai baru 4 Injil itu ditulis tidak justru kemungkinan terbesar adalah setelah Paulus menuliskan surat pertama Galatia tidak lama kemudian 4 Injil ini juga ditulis pertama-tama adalah Injil Markus jadi saudara sekalian teori yang mengatakan 4 Injil ditulis setelah Paulus selesai menuliskan 13 suratnya menurut saya ada teori yang salah lebih tepatnya adalah beberapa surat Paulus ditulis bersamaan dengan 4 Injil dan kemungkinan Paulus dan 4 Injil ini memakai sumber yang sama tradisi Yesus yang tadi kita baca bahas sehingga kita menemukan kemiripan-kemiripan dari surat Paulus dan 4 Injil sekarang saya akan jawab benarkah penulis Injil meniru Paulus seperti argumentasi mereka saudara-saudara Injil Markus membuktikan tidak saudara kita tadi barusan tahu Injil Markus adalah Injil pertama yang dituliskan lalu Matthius dan Lukas saudara Injil Markus ini bukan meniru Paulus kenapa karena Injil Markus ini sumbernya bukan dari Paulus tapi dari Petrus nah ini kesalahan fatal yang tidak dipahami oleh orang-orang yang memberikan argumen oh empat Injil niru tulisannya Paulus siapa bilang Markus sebagai Injil pertama tidak meniru Paulus tapi sumbernya dari Petrus saya berikan kutipan dari Donald Kerson Donald Kerson mengatakan Petrus dirinya sendiri adalah sumber utama sumber yang langsung daripada penulisan Injil Markus jadi Markus ini bukan dipengaruhi oleh Paulus saudara dipengaruhi oleh Petrus karena kita lihat di dalam suratnya Petrus Petrus menganggap Markus ini anaknya saudara dan kedua yang harus saudara ketahui Matthews dan Lukas ini memakai Markus sebagai sumber tulisan mereka bukan surat-surat Paulus ini ditegukan kembali oleh para sarjana perjanjian baru Donald Kerson Bukannya Donald Kerson semua orang-orang konservatif reform mengatakan hal yang sama Matthews dan Lukas memakai secara bebas Injil Markus di dalam tulisan-tulisan mereka jadi hari ini saya telah mengatakan dan mematakan argumentasi Injil meniru surat Paulus Injil tidak ada urusannya dengan surat Paulus kedua-duanya ini memakai sumber yang sama dan ditulis di dalam waktu hampir yang bersamaan argumentasi kedua kenapa tidak mungkin empat Injil meniru surat Paulus perhatikan saudara karena banyak hal yang dituliskan di dalam Injil tidak dituliskan di dalam surat Paulus saudara tidak sadar ya Paulus tidak pernah nulis kelahiran Tuhan Yesus oh Tuhan Yesus lahir di Bethlehem tidak ada apa mamanya Tuhan Yesus saja tidak pernah disebut oleh Paulus Paulus cuma ngomong dilahirkan dari perempuan Paulus tidak pernah mencatat mujijat Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus lakukan Paulus tidak pernah mencatat perumpamaan Tuhan Yesus demikian banyak dalam Injil jadi ini membuktikan Injil itu tidak bergantung kepada surat-surat Rasul Paulus saya mengerti poin ini dengan baik sekarang saya akan lanjutkan orang-orang yang beranggapan Paulus sebagai pendiri kekristenan dia harus menjawab kesulitan-kesulitan ini pertama problem pertama di dalam Yudaisme tidak ada pemikiran Mesias yang mati jadi aneh sekali kalau Paulus ini sebagai orang Yahudi menciptakan agama yang baru yang Mesiasnya mati aneh ini bertentangan dengan pola pikirnya orang Yahudi karena orang Yahudi tidak pernah memikirkan ada Mesias yang mati untuk apa Paulus membuat agama baru Mesiasnya mati lucu dan aneh ini harus mereka jawab kenapa Paulus menciptakan agama baru yang Mesiasnya mati ini bukan pemikiran orang Yahudi sehingga Victor Paul Furnish di dalam bukunya apa yang secara umum tidak bisa ditoleran adalah kepercayaan seorang Mesias yang menderita dan disalibkan dan mati tidak ada itu di dalam pemikirannya orang Yahudi kedua problem kesulitan yang harus dijawab sebagai orang Yahudi Paulus apalagi dia seorang Farisi tidak mungkin Paulus itu memerintahkan kita mengajarkan kita Roma 13 membayar pajak kepada pemerintah dan menyuruh kita taat kepada pemerintah dalam konteks mereka adalah Romawi Romawi ini jajah Yahudi saudara tidak ada orang Yahudi taat kepada pemerintah bayarlah pajak kepada pemerintah Paulus sebagai orang Yahudi tidak mungkin akan mengajarkan hal seperti itu tapi kenapa Paulus mengajarkan seperti itu nanti jawabannya problem ketiga dulu sebagai orang Yahudi tidak mungkin Paulus mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri yang tadi kita baca Roma 14 14 bagi orang Yahudi najis tidak najis itu penting saudara tidak mungkin ngomong tidak ada yang najis pada dirinya sendiri semua ada yang najis pada dirinya sendiri nah pertanyaannya kenapa kok Paulus ngomong seperti ini ya suruh bayar pajak suruh taat pemerintah tidak ada yang najis jawabannya tidak ada yang lain tidak bukan saudara karena pola pikir Paulus sudah berubah teologi Paulus sudah berubah melalui apa melalui pertopatannya di dalam Kristus tidak ada jawaban lain saudara ya maka inilah jawabannya saudara orang-orang yang mengatakan Paulus mendirikan kekristenan akan menemui kesulitan di dalam memahami problem-problem ini sekarang saya akan menutup di dalam beberapa kesimpulan jelas di dalam teologianya Paulus mengenal mendengar memahami dan menerima tradisi Yesus sudah saya buktikan dengan banyak paralelisme meski dipengaruhi tradisi Yesus yang berbeda beda tingkatannya tidak dapat disangkali ini nampak di dalam suratnya jadi ada pengaruh tradisi Yesus yang jelas ada yang agak kurang jelas tapi semua itu menunjukkan pengaruh tradisi Yesus David Wenham mengatakan massive evidence of Pauli knowledge of Jesus tradition terlalu banyak bukti yang sangat banyak beberapa bukti itu kelihatannya lemah tetapi juga banyak yang good quantity yang bagus much stronger evidence bukti yang kuat dimana jelas Paulus menunjukkan dia dipengaruhi oleh tradisi Yesus Saudara-saudara Wenham juga mengingatkan kepada kita meskipun banyak tradisi Yesus yang nampaknya samar-samar yang tadi kita kutipkan tapi bila dilihat dari keseluruhan itu bisa menjadi sesuatu kepastian ini kalimatnya dia when seen in the light of the whole argument apa yang kelihatannya kemungkinan itu bisa menjadi satu kepastian saudara sama seperti orang kalau sakit cancer di MRI dokter melihat bintik-bintik putih dia ragu-ragu ini bintik apa secara di dalam keragu-raguannya dia pasti akan berpikir ini kemungkinan adalah cancer analoginya seperti itu jadi meskipun samar-samar tapi dilihat dari keseluruhan ayat-ayat yang begitu banyak itu tetap adalah tradisi Yesus Grace Hermeschen juga mengatakan maka apakah asal-usul dari agama Paulus dari mana jawaban yang paling tepat untuk jawaban itu agama Paulus atau teologi Paulus itu didasarkan kepada Yesus Kristus tidak ada jawaban lain saudara maka pertanyaan apakah Paulus menciptakan agama yang baru apakah ajaran Paulus bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus apakah Paulus tidak tertarik dengan ajaran Tuhan Yesus apakah Paulus menyelewengkan ajaran Tuhan Yesus semua adalah jawabannya tidak saya sudah panjang lebar hampir dua jam menjelaskan kepada saudara Paulus tidak menciptakan agama baru tidak menyelewengkan ajaran Tuhan Yesus dia tidak salah tafsir kepada ajaran Tuhan Yesus maka tesis atau teori yang mengajarkan Paulus adalah pendiri kekristenan menyelewengkan ajaran Tuhan Yesus atau membuat agama yang baru adalah tesis yang pada dirinya sendiri mereka sedang menyelewengkan ajaran Paulus karena Paulus tidak mengajarkan seperti itu kok ini fitnah kepada Paulus saudara teori ini dibangun berdasarkan argumen from silence dari argumen ketiadaan tidak ada dasarnya saudara teori ini sangat menyesatkan dan tidak ada dasar alkitabnya semua tadi ayat yang kutip justru membuktikan Paulus dipengaruhi oleh pemikiran Tuhan Yesus dan teori ini sendirilah yang menciptakan agama yang baru saudara saya akan memberikan tiga ayat menutup PA kita pada malam hari ini bahwa Paulus adalah murid Yesus dia ngomong jadilah pengikutku sama seperti aku juga pengikut Kristus dia pengikut Kristus saudara kalatia 2 ayat 20 namun aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup melainkan Kristus yang hidup dalam aku dan hidup yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup dalam iman dalam anak Allah yang mengasih aku menyerahkan dirinya untuk aku selanjutnya jangan ada orang yang menyusahkan aku karena pada tubuhku adalah tanda-tanda milik Yesus dia mengklaim diri dia milik Yesus dia mengklaim diri dia adalah pengikut Kristus dia mengklaim diri hidup untuk Kristus di dalam iman kepada anak Allah maka kesimpulan akhir Paulus adalah murid Yesus dia rasul Yesus dia hamba Yesus bukan pendiri ke Kristenan jadi inilah argumentasi kita pada malam hari ini untuk menunjukkan Paulus bukan pendiri kekristenan dia adalah hamba murid rasul dari Yesus semua yang diajarkan tidak ada yang bertentangan dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus oke saya selesai sampai jumpa di selamat menikmati selamat menikmati